Bayangkara FC sangat serius berbenah untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2023-2024. Terbaru, tim dengan julukan The Guardian itu memboyong Osvaldo Hai. Osvaldo didatangkan untuk mendongrak performa Bayangkara FC. Tim asuhan Mario Gomez tersebut saat ini masih terdampar di posisi juru kunci dengan mengumpulkan 9 poin dari 19 laga. Dari 19 pertandingan, Bayangkara FC baru meraih satu kemenangan. Satu-satunya kemenangan itu didapat dari Persita Tangerang pada 3 Agustus 2023. Osvaldo Hai menjadi pemain ke-9 yang didatangkan Bayangkara FC di bursa transfer paruh musim. Sebelumnya, juara Liga 1 musim 2017 itu pun berhasil memboyong Witan Sulaiman dari Persija Jakarta dengan skema loan atau peminjaman. Bayangkara FC juga membawa pulang Iputu Gede Juni antara dari Persit Bandung dan meminjam Andik Rendika Rama dari Madura United. Ada pula Arief Satria dan Mohamad Fisabilillah dalam daftar pemain yang bergabung. Bukan hanya pemain lokal, Bayangkara FC juga memboyong dua pemain asing baru, yakni George Blackwood dan Zulfahmi Arifin. George Blackwood merupakan penyerang asal Australia yang sebelumnya bermain untuk Adelaide United. Sementara itu, Zulfahmi Arifin direkrut dari Hougang United. Pemain yang mengoleksi 59 caps bersama tim Nas Singapura itu piawai bermain sebagai gelandang bertahan. Terakhir, Bayangkara FC merekrut top skor Madura United sejauh ini di musim 2023-2024 Junior Brandao. Pemain tersebut didatangkan secara pinjaman. Mampukah Bayangkara FC bangkit di putaran kedua? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!